Masjid Tuwo Kayu Jauh di Kabupaten Solok, Sumatera Barat tak diragukan lagi menjadi kebanggaan masyarakat sekitar. Dibangun di akhir abad ke-16, masjid ini kaya akan sejarah dan perpaduan arsitektur Islam dan Minangkabau. Masjid Tuwo Kayu Jauh di jorong Kayu Jauh kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, tak hanya menjadi simbol kejayaan Islam di Sumatera Barat, namun juga kebanggaan masyarakat sekitar. Dibangun di akhir abad ke-16, masjid ini merupakan masjid tertua di Kabupaten Solok dan tertua kedua di Indonesia yang masih berdiri sampai saat ini. Masjid ini pun ditetapkan sebagai bangunan jagar budaya. Bangunan masjid memiliki keunikan tersendiri. Atapnya terbuat dari iju, dengan dinding dan lantai terbuat dari papan berwarna hitam. Bangunan masjid juga kental dengan arsitektur Minangkabau. Bagian mihrop menyerupai rumah gadang dengan atap berbentuk gonjong. Bagian-bagian masjid lainnya juga melambangkan kehidupan masyarakat Minangkabau serta syariat Islam. Salah satu benda yang menjadi ikon di masjid ini adalah bedu atau tabuah dalam bahasa Minangkabau. Dan usia beduk ini sama dengan masjid itu sendiri. Menariknya, beduk ini masih difungsikan hingga kini sebagai penanda masuknya waktu sholat. Meski bangunan ini sudah ditetapkan sebagai situs sejarah, perhatian pemerintah setempat dinilai masih kurang. Renovasi di lingkungan masjid selama ini bergantung pada warga sekitar atau bantuan donatur. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Agung Sulistio Anyus melaporkan.